Kira-kira, cuma jawab dulu, mau atau enggak sekarang ini? Dengan senang hati. Kalau berjuang untuk rakyat buat anak-anak, perempuan, saya mau. Hanya dalam tempoh hidungan satu menit, langsung setuju. Telah menjadi rahasia umum jika pengacara kontroversial Hotman Paris sangat memuja wanita. Sampai-sampai ia tersihir dengan kecantikan janda beranak satu, Nafa Urba, hingga rela memberikan mobil mewahnya pada mantan istri Zakli ini. Kenyataannya, Nafa justru menolak diberikan sedang seharga miliaran rupiah ini. Bidangan Hotman terhadap wanita berdarah Jawa-Belanda ini bukan untuk menjadikan Nafa sebagai pasangan hidupnya. Hotman sengaja melamar Nafa untuk dijadikan sebagai tenaga konsultan hukum yang fokus menangani masalah perempuan dan anak di kantor miliknya. Lantas, benarkah Nafa dijanjikan dengan bayaran fantastis? Saya, saya tadi tiba-tiba ada ide, kayaknya Nafa ini bakal saya mohon agar mau jadi semacam konsultan di kantor saya. Begitu saya bilang ke Nafa bahwa ini adalah perjuangan terutama betapa lemahnya perlindungan hukum terhadap wanita dan anak, karena saya kan ahli perkara kan, dia langsung setuju. Terutama, dia kayaknya sudah mau, dia bukan asbri kaya dulu, kalau dulu kan Cukkeke, Sofiala Cuba, Anissa Trivanoati kan, kalau itu banyakkan aspek marketing, kalau ini saya mau dia ikut berjuang gitu loh. Kenapa om? Ya karena kau punya bakat, ya belum lagi hidungnya menarik untuk dilihat gitu loh. Kalau berjuang untuk rakyat, buat anak-anak, perempuan, saya mau. Jadi mulai sekarang catat, Nafa Urba menjadi konsultan aktivis di kantor Hokman Faris. Kalau kartu nama dibikin, nanti resmi.